Amalan-amalan yang setara dengan haji banyak sekali Di antaranya misal niat yang jujur untuk berangkat haji Jadi pingin sekali, dalam hatinya itu ada rasa pingin sekali untuk berangkat haji Dan benar-benar di dalam hatinya ada keinginan seperti itu Nah niat yang jujur ini, jika kita tidak mampu melaksanakannya karena keterbatasan Maka niat itu akan mendatangkan pahala seperti pahala melakukannya Ya manhamma bihasanatin falam ya'malha Barang siapa yang meniatkan, menginginkan kebaikan Tapi dia tidak mampu melaksanakannya Maka ditulis baginya pahala ibadah itu secara sempurna Jadi bahwasannya barang siapa yang pingin sekali haji Benar-benar pingin dia, tapi terhalang oleh kemampuan Dia tidak mampu ongkosnya, tidak mampu kesehatan, tidak mampu nunggu dan lain sebagainya Maka dia dapat pahala, pahala seperti pahala orang yang berhaji Kemudian diantaranya menjaga sholat yang lima waktu Ini juga pahalanya seperti pahala haji Kemudian juga sholat subuh Setelah sholat subuh berjamah, kemudian dia duduk berzikir Sampai terbit matahari setinggi anak panah Kemudian melaksanakan sholat dua rokaat Maka dia duduk, dia pertama sholat berjamah subuh Kemudian duduk berzikir Sampai matahari terbit setinggi anak panah Kemudian sholat dua rokaat Maka itu pahalanya seperti pahala, pahala umroh Kemudian juga menuntut ilmu, pahalanya seperti pahala haji Kemudian juga umroh di bulan Ramadan Ini juga pahalanya seperti pahala haji Dan banyak lagi ibadah-ibadah di sana Bahkan bagusnya seorang istri terhadap suaminya Atau sebaliknya Ini juga dia pahalanya seperti pahala haji Jadi banyak di sana amalan-amalan Yang pahalanya seperti pahala haji Namun tentunya tidak menggugurkan kewajiban haji itu Dia hanya mendapatkan pahala seperti pahala haji Wallahu ta'ala